Intro Halo minasan, ogenki desu ka welcome back on mahwatch youtube channel orewa teo desu nah sekarang gue akan nge-review salah satu brand sebetulnya ini bukan pertamanya cuman ini new arrival dan new color juga apa itu? stay tune ya oke yang kali ini dari line prospect juga yang tadi udah gue sebut mungkin ini bukan model pertama kali yang gue bahas tapi ini adalah varian warna terbaru dari line tersebut ya langsung aja nah kalian bisa lihat disini kan bentuknya mungkin ada beberapa kalian yang nyebutnya baby tuna ya gak salah juga sih tapi ini sebetulnya street tuna dengan urban style ya kalau yang kemarin gue bahas kan warnanya lebih ke coklat dengan case nya lebih ke black ya sama grey nah kali ini dia keluar dengan stainless steel color case nya ya dengan brush finishing keren sih nah yang pertama gue pegang ini ini warnanya olive green dengan bezel yellow gold ya jadi agak keemasan dikit warnanya disininya twin color dia ya yellow gold sama olive green disini dan dialnya juga olive green dengan tekster sunray atau sunburst nah untuk talinya sendiri ini silicon rubber tapi dengan model yang terbaru yang kayak di samurai mantare kemarin yang udah sempet gue bahas dan disini ada teksturnya ya jadi disini gak akan selicin selicin strap seiko yang udah-udah ya cuman tetap lembut dipakenya nah untuk back case nya sendiri ini juga masih dengan ciri khas logo ombak seiko diver ya dan ini juga gue rekomendasiin buat kalian yang punya pergelangan kecil nah beberapa dari kalian kemarin kan udah yang nanya buat pergelangan kecil apa cocoknya nah ini cocok banget buat kalian karena ini case nya sebetulnya diameternya cuman 43 mm ya dan thickness nya sendiri cuman 13,1 mm jadi ini kecil banget sih nah terus untuk tuna ini yang beberapa kalian strip model strip tuna ini sebelumnya keluarkan dia solar ya mungkin beberapa dari kalian ada yang gak suka solar quartz nah kali ini untuk di prospek ini dia menggunakan movement automatic dengan kaliber 4R35 nah kalian pasti udah tau kan 4R35 power surf nya kurang lebih 40 jam dia udah ada fitur hack and winding nah terus bezel nya juga one way unidirectional bezel dan ini crisp banget gua suka ini salah satu yang gua suka juga karena kebetulan dia kecil dan tangan gua juga kecil jadi ini cocok banget dan yang suka ganti-ganti strap mungkin kalian udah kepikir bakal ganti strap Zulu atau Nato ini look width nya kurang lebih di 20mm dan untuk lock to lock nya disini ini cuma 44mm nah untuk kacanya sendiri ini masih menggunakan hard leg crystal dan case material nya tadi udah gua sebut ini stainless steel case dengan warna stainless steel tapi finishing nya brush jadi disini ada highlight line nya disini nah untuk water resistance nya sendiri seperti biasa untuk diver entry level Seiko menggunakan 200 meter ya fiturnya 200 meter nah ini adalah SRPF 83 K1 dengan warna olive green nah untuk harganya sendiri disini kurang lebih kalian bisa dapet ini cuman dengan harga sekitar 4,7 jadi buat kalian yang mungkin beberapa udah nunggu warna ini ini udah ready ya di kita nah yang satu lagi saudaranya ini adalah SRPF 81 spesifikasinya masih tetap sama untuk bezel nya warnanya lebih ke dark blue ya bukan navy kalau gua bilang ini lebih ke dark blue karena lebih hampir ke hitam ya dengan warna yellow gold juga untuk di insert rotating bezel nya insert bezel nya untuk case nya dan shroud nya masih tetap dari stainless steel case rubber nya juga masih sama dial nya ini kalau gua liat gini sih keliatannya lebih ke dark grey ya atau mungkin black grey tapi mungkin kalau kena pantulan cahaya dia lebih ke dark blue juga sih unik juga sih ini warnanya tapi untuk movement nya masih tetap sama menggunakan automatic movement dengan kaliber 4R35 dengan fitur hack and winding power surf nya kurang lebih di 40 jam oh iya yang buat penasaran sama on hands nya ini bakal gua kasih tau buat kalian sih modelnya tuna automatic movement dan masih ideal untuk di pergelangan kecil jadi modelnya kayak kecil tapi solid keren banget sih ini yang warna dark blue dan satu lagi ini yang warna olive green kalian suka sama yang mana gua serahin kalau soal selera gua gak bisa komen tapi kalau personally gua lebih suka yang olive green karena warnanya lebih mencolok ya so buat kalian yang udah nungguin ini ini udah ready ya di website kita kodenya SRPF81 sama SRPF83 dan untuk masing-masing harganya di kisaran 4,7 atau mungkin 4,8 ya kalau dibuletin so buat kalian yang udah mau berburu ini yang udah nungguin ini udah gua bahas dan ini gua rekomendasiin banget buat kalian buat yang ngepingin jam sporty tapi gak terlalu gede tapi dengan movement yang kalian udah tau sendiri udah mumpuni lah kalau untuk kaliber 4 R35 ya oke langsung aja silahkan berburu sebelum out of toka hmm gimana tadi yang barusan gua bahas emang bukan yang pertama kalinya kan tadi tapi color ini kan keren kan SRPF81 sama SRPF83 iya namanya Seiko Prospect Automatic Sweet Tuna Urban Style kalian suka warna yang mana selera sih tapi yang udah nungguin warna itu itu bener-bener world to buy jadi bisa langsung ke website kita sekarang inget kodenya ya SRPF81 sama SRPF83 eh ya itu lebih cakep lu ngeliat langsung ya dibanding lu ngeliat di foto gue jamin oke sebelum gue undur diri jangan lupa subscribe yang mau tanya apa-apa bisa langsung tulis di komen aja terus jangan lupa bikin ID IG yang belum punya hari gini lu gak punya IG oke mungkin segitu dulu ya see you on the next video bye